Saat ini petugas saat lantas Polresta Bogor Tengah memperlakukan penutupan jalan dari arah Jakarta ke puncak Bogor, Jawa Barat. Sistem buka-tutup jalan menjadi langkah jitu untuk mengurai kemacetan di Simpang Gadok yang kerap menjadi simpul kemacetan saat tibur panjang. Untuk informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Tika Beremau dan juru kamera Indra Mawan di kawasan Ciawi. Tika, antrean di belakang Anda ini gambarannya seperti apa? Bagaimana kondisi terkini terkait sistem buka-tutup jalan di sana? Ya Ani, situasi arus lalu lintas dari pintu tol Ciawi menuju ke arah puncak Bogor, Jawa Barat. Saat ini terjadi antrean atau kepadatan kendaraan sejauh kurang lebih 2 km, tepatnya setelah melewati gerbang tol Ciawi. Memang bila kita melihat dari sebelum keluar dari pintu tol atau gerbang tol Ciawi, lalu lintas ini cukup lancar dan bahkan malah tidak ada antrean kendaraan sama sekali. Namun setelah melewati gerbang tol dan juga melewati rest area, tepatnya kurang lebih di 4 km 45, terjadi antrean kendaraan kurang lebih ada kurang lebih 2 km menuju ke arah puncak Jawa Barat. Antrean kendaraan ini disebabkan karena saat lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas yaitu buka-tutup jalan atau memperlakukan sistem satu arah yang dilakukan kurang lebih sekejap pagi tadi pukul setengah 9 waktu Indonesia Barat dengan memprioritaskan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak Jawa Barat dan menutup jalur arah sebaliknya. Sedangkan tadi sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat diberlakukan sistem satu arah yang memprioritaskan kendaraan dari arah puncak Jawa Barat menuju ke Jakarta. Dan saat ini memang sistem satu arah dengan dari arah puncak ke Jakarta masih dilakukan dengan menutup jalur dari Jakarta ke puncak sehingga saat ini terjadi antrian kendaraan. Dan sistem buka-tutup jalan ini dinilai kepolisian cukup efektif karena dapat mengurai kepadatan atau kemacetan kendaraan yang menumpuk di kawasan ini. Namun dampak dari antrian kendaraan dari Jakarta ke Jawa Barat ini ada antrian sejauh 2 km. Kendaraan yang menunggu dibukanya jalur dari arah Jakarta menuju ke puncak Jawa Barat. Hingga saat ini, Ani, pihak kepolisian belum dapat memastikan kapan jalur dari arah Jakarta ke puncak dibuka kembali karena sistem satu arah ini bersifat situasional melihat situasi arus selalu lintas dari Jakarta ke puncak ataupun sebaliknya. Dan kami memang di sini sempat melihat bahwa antrian kendaraan atau kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak saat ini didominasi oleh mobil-mobil pribadi yang berpelat Jakarta dan juga ada beberapa bis-bis parwisata yang memang sedang menuju ke lokasi-lokasi wisata di sepanjang jalur puncak Jawa Barat. Ani. Tika, apakah ada upaya lain untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan ke arah Bogor? Ya, Ani, benar sekali bahwa selain diberlakukan rekayasa laluditas seperti buka-tutup jalan, di sini langkah antisipasif lainnya adalah penambahan personil kepolisian dari Polres Bogor, Jawa Barat dengan menambah personil kurang lebih 200-an anggota yang disebarkan di titik-titik kemacetan seperti di Simpang Gadok, di Megamendung dan juga Pasar Cisarua. Selain itu disediakan juga pos pengamanan di sejumlah titik seperti Simpang Gadok dan titik-titik tempat wisata sepanjang jalur puncak Jawa Barat. Dan diprediksi kemungkinan hari ini merupakan hari terakhir atau puncak dari arus libur panjang dari arah Jakarta menuju ke puncak Jawa Barat. Ani. Baik, Tika, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian reporter Tika Beremau dan juru kamera Indar Mawan melaporkan langsung dari kawasan Ciawi, Jawa Barat.